Kita nonton video ini untuk apa ya? Wah, kalau di bawah ya dibilangnya belajar mencari jumlah barang, bisa sendok garpu, permen, bahkan paling populer barang yang dihitung itu adalah uang untuk soal ini. Tapi kalau cuma ngitung doang, kurang tantangan. Secara ini matematika. Jadi, saat ini saya akan bahas mengenai rasio. Mungkin kita perlu tahu dulu, apa sih itu rasio? Rasio itu tentang membandingkan barang yang sama yang dimiliki oleh, ya tentu, orang-orang yang berbeda. Nah, ada sesuatu yang paling penting dari rasio. Katakanlah, ada seorang laki-laki yang namanya siapa? Bisa nebak gak? Tentunya yang paling populer kan, Amir. Jadi, anak ini namanya Amir nih. Paling penting nih di sesetai ini. Si Amir itu punya 5 bungkus permen. Saya bilang, Amir punya 5 bungkus permen. Berarti bahwa Amir pasti hanya punya 5 permen? Enggak ya? Karena bisa aja, 1 bungkus permen itu isinya memang 1 permen. Tapi bisa aja dong dalam 1 bungkus ada 6 permen, 7 permen, 8 permen. Nah, tadi penyatanya apa? Si Amir ini nih punya 5 bungkus permen. Berarti kita gak tahu nih, dalam 1 bungkus itu ada berapa permen. Terus, salah satu lagi nih, salah satu laki-laki yang populer di kelas selain Amir. Siapa? Ayo. Si Budi. Budi bilang ke kalian, nih deh, saya kasih rahasianya. Nah, jadi si Amir itu ternyata tuh punyanya tuh 45 permen. Dia punya 5 bungkus. Dan ternyata ya pas dibuka bungkusnya semuanya, itu dia punya total 45 permen. Nah, pertanyaannya adalah, si bungkusnya itu tuh, perbungkusnya itu ada berapa permen? 5 bungkus permen itu berisikan 45 permen, berarti perbungkusnya ada berapa permen? Gampang dong. Kamu bagi aja kan? 45 bagi 5 berapa? 9. Berarti setiap bungkus permen yang saat ini Amir punya, itu terdiri dari 9 permen. Ingat ya, tentang bungkus. Nah, sekarang kita langsung ke soal. Kembali lagi ya, si Amir dan Budi. Kita akan bandingin nih, Amir dan Budi punya permen. Yang kita tahu adalah, rasionya, Amir banding Budi itu adalah 5 banding 3. Anggep aja guys, 5 di sini punya Amir itu artinya 5 bungkus. Dia punya 5 bungkus. Budi itu punya 3 bungkus. Tapi saya dan kalian nggak tahu isi bungkusnya itu berapa permen. Kita cuma tahu bungkusnya aja. 5 bungkus Amir, 3 bungkus Budi. Tapi kita tahu sebuah faksa. Tahu nggak sih? Kalau misalnya kita tahu nih, si isi bungkus permennya Amir dan Budi, itu sebenarnya total permennya 24. Nah, penting dong buat kita tahu isi bungkusnya berapa sih? Bungkusnya itu punya berapa permen? Nah, secara data rasio, Amir memiliki 5 bungkus. Seperti yang saya bilang. Lihat ya di gambar. Sedangkan Budi itu memiliki 3 bungkus. Benar? Nah, apa itu sudah merupakan jumlah permen sebenarnya yang dimiliki Budi dan Amir? Bukan. Karena 5 bungkus, setiap bungkusnya itu bisa hanya punya 1 permen. Atau bisa punya banyak permen kan, perbungkusnya. Jadi di sini dia bilang, kayaknya enggak deh. Selain itu, kalau kalian lihat dari soalnya, dia bilang total permennya 24. Apakah benar jumlah permen sebenarnya yang dimiliki oleh Budi dan Amir adalah 5 dan 3 bungkus? Lah, kalau di total 5 sama 3 kan 8, bukan 24. Soalnya salah. Enggak, soalnya enggak salah. Total permennya memang 24. Nah, sekarang kita kerjain. Amir banding Budi adalah 5 bungkus banding 3 bungkus. Kita enggak tahu setiap bungkusnya isinya berapa. Oke, lanjut. Tapi kita juga tahu, total permennya adalah 24. Oh, jadi kalau semua bungkusnya si Amir, semua bungkusnya si Budi itu dibuka, dihitung semua permennya, itu jumlahnya 24 total permen kan? Nah, kalau gitu, kita juga bisa bilang, ada berapa bungkus sih sebenarnya Amir dan Budi secara total mereka punya? Total permen secara rasio itu adalah 8 bungkus. Benar gak? Amir punya 5 bungkus. Budi punya 3 bungkus. Berarti total bungkus mereka itu ada 8 bungkus. Dimana kalau 8 bungkus itu dibuka semua, itu kamu akan dapat permen sebanyak 24. Benar ya? Sehingga setiap bungkus ada berapa permen. Nah, kalau misalnya 24 itu, kamu bisa dapati, 24 permen itu kamu bisa dapati dari 8 bungkus. Berarti logikanya adalah setiap bungkusnya adalah 24 dibagi 8. Berarti 3 permen. Setiap bungkusnya 3 permen. Dari situlah kita bisa ngomong. Jadi kita bisa simpulkan, kalau Amir punya 5 bungkus, dan setiap bungkusnya ada 3 permen, berarti si Amir punya berapa? Ya 5 dikali 3 permen dong. Dia punya 5 bungkus, setiap bungkus 3 permen. Berarti dia punya 15 permen. Kalau Budi punya berapa? 3 bungkus. Nah, setiap bungkusnya punya ada berapa permen? 3 permen. Berarti dia punya 3 kali 3 sama dengan 9 permen. Nah, kalau selisih permen Amir dan Budi gimana? Ya, Amir punya 15 permen, Budi punya 9 permen, berarti selisihnya berapa? 15 dikurang 9, 6 permen. Nah, gimana kalau begini? Ya kan? Rasionya tetap sama. Amir punya 5 bungkus, Budi punya 3 bungkus, tapi selisih yang kita ketahui adalah selisih permen yang mereka miliki itu adalah 4 permen. Jadi setelah dibuka, buka, 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 gitu ya. Bungkusnya punya Amir 5 bungkus dibuka, terus punya Budi 3 bungkus dibuka. Ternyata tahu nggak, jumlahnya permennya si Amir sama jumlah permennya si Budi itu selisihnya 4. Begitu ya. Nah, jadi gimana? Kita tahu ya selisihnya permen, ya kan? 4. Pertanyaannya yang sama ke ratio. Kebungkusnya. Berapa sih sebenarnya selisih bungkus yang mereka miliki? Selisih bungkus yang mereka miliki itu adalah 5 dikurang 3. Bener nggak? Selisihnya itu 5 dikurang 3. Selisihnya berapa bungkus? 2 bungkus. Berarti kita bisa bilang, oh, kan selisihnya 2 bungkus nih. 2 bungkus ini nih, kalau dibuka, kita bisa lihat ada berapa permen? Ada 4 permen. Berarti 1 bungkusnya berapa? 2 permen. Jadi pertanyaannya, Amir punya berapa permen jadinya? Dia kan punya 5 bungkus. Perbungkusnya 2 permen. Berarti 5 dikali 2, 10 permen. Si Budi punya berapa permen? Ya, dia punya 3 bungkus. Perbungkusnya kan 2 permen. Berarti 3 dikali 2, dia punya 6 permen. Satu lagi ya. Gimana kalau seperti ini? Rasionya masih sama. Amir punya 5 bungkus, Budi punya 3 bungkus. Tapi fakta yang kita tahu adalah permen punya Amir 15 bungkus. Nah, disini kita tahu permennya Amir kan? Pertanyaan yang sama ke rasio. Berapa bungkus yang Amir punya? 5 bungkus. Berarti 5 bungkus Amir, kalau dibuka, lihat kenyataannya apa? Permen punya Amir 15. Berarti kalau 5 bungkus Amir, itu dibuka, kamu akan mendapati 15 permen. Benar? Berarti saya bisa bilang, oh berarti 5 bungkus itu, akan memberikan saya 15 permen. Berarti 1 bungkusnya adalah apa? 15 dibagi 5, 3 permen. Jadi apa nih artinya? Amir punya 5 bungkus, berarti Amir punya 5 dikali 3, 15 permen. Bagaimana sih Budi? Budi punya 3 bungkus, setiap bungkusnya 3 permen. Berarti dia punya 9 bungkus. Kalau ditanya, berapa selisih permen yang mereka miliki? Lihat si Amir punya berapa? 15 bungkus. Budi punya berapa? 9 bungkus. Berarti 15 dikurang 9, sama dengan 6 permen. Sudah ah. Mereka udah pingin makan permen, kita capek-capek terus ngomong permen. Lagi pulang, kita lagi ngomong 10 menit. Yaudah. Bye-bye. Dan selamat makan permen ya, Budi dan Amir.